14 orang anak buah kapal motor Sri Mariana yang dirawat di rumah sakit Krakatau Medika, Kota Cilegon, kondisinya mulai membaik. Sebelumnya, mereka menjalani perawatan intensif dari petugas medis usai dievakuasi dari kapal pencari ikan yang berangkat dari Sibolga, Sumatera Utara. Beberapa nelayan juga mulai diperbolehkan keluar dari ruang perawatan dan beraktivitas di luar rumah sakit sambil menunggu hasil pemeriksaan kesehatan mereka. Menurut salah seorang anak buah kapal motor Sri Mariana yang berasal dari Kabupaten Lebak, mereka sebelumnya mengalami gejala sakit bagian sendi sampai kaki hingga mengalami sesak nafas yang mengakibatkan 6 orang rekan yang meninggal dunia saat perjalanan menuju Teluk Jakarta. Mereka secara bergantian saling menolong rekannya dengan obat-obatan yang minim. Mereka sakit bisa menyerang ke sesak nafas. Tapi yang saya herankan, yang sehat kok dengan penyakit yang sama sesak nafas langsung meninggal. Alhamdulillah kalau sakit, enggak. Kalau saya... Kang, informasinya kan akan sempat dirawat juga. Nah, kata dokter itu apa? Atau ada obat yang khusus dikasih untuk akannya? Nah, kalau saya kan ingin mengetahui apa sih penyebab dan penyakit yang dialami jenajah sehingga korban-korban ini sampai meninggal. Tapi dengan hasil pengecekan dari pihak rumah sakit, dinyatakan saya itu sehat. Para ABK yang sebelumnya dirawat itu nantinya akan menjalani karantina di tempat yang telah ditentukan oleh instansi tim kesehatan pelabuhan guna memantau kondisi kesehatan mereka. Ariel Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari Kota Cilegon.